Intro Halo, apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Suno Arief dari Forum News Network dan saya bersama dengan Bung Roky Geron Halo Bung Roky Yes Ini baru, seperti Anda perkirakan kemarin baru sehari ini soal vaksin itu sudah mulai bikin heboh lagi gitu ya persoalannya memang kemarin orang ribut-ribut menduga bahwa ini vaksinnya pura-pura tapi yang paling rame itu salah satu, ini kan duta ya namanya Rafi Ahmad itu kan influencer yang diharapkan meyakinkan orang untuk mau divaksin eh tiba-tiba malamnya dia udah kedapatan pesta tanpa masker karena ini, jadinya pengacara Habib jadi nuntut keadilan karena disitu bukan hanya Rafi, ada Ahok dan sebagainya gitu di sebuah pesta tanpa protokol kesehatan ya itu masuk akal dan harusnya begitu perlakuan terhadap terutama kaum pesohor, selebritis gitu karena tadi Habib Rizik dipindahkan ke tahanan baris krim dalam keadaan sakit itu karena soal melanggar protokol kesehatan yang sebetulnya juga absurd karena tidak ada yang dilanggar dalam undang-undang karantina sebetulnya tapi itu soal hukum tuh, tapi ini soal perilaku tuh Habib Rizik menerima risiko itu dan dia ikuti proses hukum tapi ini orang-orang yang dianggap sebagai influencer istana justru memperlihatkan arogansi sebetulnya kan apalagi kalau disebut sebagai selebriti gitu saya kasih catatan dulu soal apa yang disebut selebriti gitu ya di dalam dunia entertainment selebriti itu bukan sekedar jumlah penampilan muka pada publik sehingga dia direkognisi wajahnya tapi yang direkognisi itu adalah idenya itu, karakternya itu namanya selebritis gitu orang semacam Oprah Winfrey itu betul-betul selebriti karena dia mengedukasi publik dengan kekuatan pikiran idenya bagus betul tuh sehingga satu waktu si Oprah Winfrey di mungkin sedikit disinisin Anda kok sekarang tampilnya berlebih-lebih apa segala macam Oprah Winfrey bilang begini nih saya masih ingat saya baca kesaksian itu tuh tidak, saya masih berdiri kaki saya masih menginjak bumi saya hanya memakai sepatu yang agak bagus gitu jadi dia mulai ledek orang-orang bahwa enggak saya tetap Oprah Winfrey saya hanya mengubah cara saya bicara itu dalam bahasa Inggris disebut I still have my feet on the ground I just wear better shoes gitu nah sekarang selebritis kita selebritis kita kakinya di langit tapi otaknya justru di sepatu kan terbalik dengan Oprah Winfrey jadi kita membayangkan apa sebetulnya yang disebut dengan pesohor selebritis gitu di dalam dunia saya ngajar tentang culture studies dulu di UI saya kasih contoh misalnya selebritis yang buruk tapi terus-menerus dipromosikan itu namanya Paris Hilton dia enggak punya pengetahuan apa-apa dan enggak punya ide apa-apa cuman karena dia kaya dia bikin produk segala macam maka dia juga disebut selebritis gitu kan bahkan dianggap sebagai selebritis dalam pengertian yang diolo-olo disebut selebutan gitu diselebutan selebritis yang debutannya dia promosikan sendiri jadi kedunguan juga itu adalah bisa diselebritikan kira-kira begitu kesimpulannya tuh nah kita mau lihat misalnya para selebritis Indonesia masuk di dalam pengertian yang betul-betul diakini punya ide itu karena menjadi selebritis artinya paham tentang public policy paham tentang isu-isu publik tuh karena kalau cuman dipoles-poles jadi semacam banyolan kan itu juga selebritis tapi dalam pengertian tadi yang buruk itu selebutan gitu disebut selebutan gitu pers Amerika selalu begitu ini selebutan selebritis tapi dungu gitu kan jadi kita ingin agar supaya juga istana merekrut selebritis yang yang kakinya masih di bumi tapi dia punya otak yang ada di langit jangan terbalik gitu kakinya di langit otaknya di tanah nah itu sebetulnya tuh sehingga saya masuk akal kalau publik marah sekarang bahwa beberapa selebritis yang disewa negara sebetulnya tidak punya kemampuan untuk memperlihatkan kecerdasan kecerdasan wataknya aja gak bisa diperlihatkan apalagi kecerdasan akalnya gitu jadi semua mereka sebetulnya yang terpotret oleh kamera sedang lagi pesta itu sebetulnya adalah selebritan jadi selebritis dalam versi dungu itu keterangan akademis ya saya terangkan itu karena saya pernah ngajar panjang lebar soal begituan yang menarik memang kalau kita membaca komentar-komentar netizen ini karena memang itu jadi trending topik dan misalnya ada yang membela nyatakan bahwa oh mereka itu semua masuk ke situ sudah swab test jadi diswap jadi ketahuan bahwa mereka itu negatif yang masuk ke situ karena pesta pribadi terus kemudian ada yang menjawab mereka bilang bahwa itu kalau gak mau hamil itu pakai kondom bukan cuma sekedar lihat hasil test packnya begitu logikanya menurut saya menarik sekali ya artinya publik kita udah terlalu cerdas untuk menapis mana selebritis yang punya otak mana selebritis yang ada otaknya tapi didengkul kira-kira begitu yang mau disebutin oleh mereka kan karena kita semua baca di dalam semua riset internasional hubungan antara efekasi dari vaksin itu dan penularan kembali itu justru tidak ada tidak berbanding langsung nah karena itu prosedur-prosedur yang seharusnya dia pahami sebagai selebritis kan dia mesti lebih paham dari publiknya kan itu dia gak gak pahami ternyata jadi terlihat kedunguan menganggap begitu divaksin begitu diswap negatif maka udah bebas jadi ini sebetulnya kayak orang hanya ingin dapat sensasinya tapi substansi dari vaksinasi itu dia gak dapat ini satu paket lagi dengan banyak kritik yang diberikan oleh apa namanya dokter akhli vaksin lain atau epidemiologis lain yang tidak percaya bahwa jarum suntik itu caranya benar segala macam jadi ini drama yang benar-benar berlanjut akan terus berlanjut siapa tadi dokter itu apa saya dengar tadi dokternya surat apa itu ya ya ada surat terbuka itu memang dokternya dokter Taufik ini kalau gak salah dia ini yang sebelumnya juga pernah mempublikasikan sebuah riset yang katanya dia dilakukan bahwa dia menyebut Sinovac ini vaksin yang paling lucu ini dokter Aksal Cirebon ya itu saya bahkan diterangkan itu posisi alat suntik segala macam itu speed buat COVID buat vaksin itu harus yang 3 cc jangan pakai yang 1 cc jadi betul-betul orang perhatikan prosedur vaksinasi ini karena orang ingin cegah kegagalannya karena isu bahwa betul-betul Sinovac itu buruk efekasinya jadi bahkan dokter-dokter itu memperhatikan cara tangan presiden dipegang jarumnya dimasukkan segala macam itu salah speed mungkin speed 1 cc jadi kita masuk lagi di dalam olok-olok sebetulnya yang disebabkan oleh kekonyolan istana sendiri karena dramanya mau dipamerin skenario-nya udah bagus lengkap tapi GR-nya nggak dilakukan general rehearsal-nya nggak dilakukan sehingga pemainnya itu berantakan jadi orang akhirnya dapat tontonan yang buruk lagi padahal presiden berupaya untuk meyakinkan bahwa vaksin itu halal dan apa disebut itu di belakangnya ada banner bahwa itu vaksin yang benar dan halal apa-apa aman dan halal tapi kemudian yang ditangkap aman halal tapi dungu kan begitu kan jadinya kan karena itu kemudian ini selebritisnya yang mempromosikan kata belakangan kan dianggap tapi dungu karena setelah itu hura-hura sama siapa aku apa-apa lagi kenapa pula si aku ada disitu jadi sekali lagi ini benar-benar ditonton oleh rakyat bahwa drama yang dipersiapkan secara sangat mahal ternyata hanya banyolan tingkat-tingkat gorong-gorong sebetulnya yang dipamerkan nah ini sekarang kita beranjakkan soal hukumnya karena Raffi Ahmad itu kemudian minta maaf kemudian seperti kita bicarakan tadi di awal akhirnya pengacara Habib Rizik siap minta dong diperlakukan yang sama Ahok juga dengan Raffi ya memang harusnya kan supaya terlihat bahwa gak ada proteksi terhadap kesalahan orang Habib Rizik juga bisa udah minta maaf dan dia udah bayar bahkan dendanya cuman ini pakai aja proteksi yang sama didenda dulu diperiksa Habib Rizik tadi diperiksa 12 jam berkali-kali dalam urusan yang sama karena melanggar protokol ini melanggar protokol problemnya sama dan lakukan aja soal fairness itu kan karena rakyat hanya ingin melihat ada keadilan dihasilkan dari istana jangan sekedar jarum suntiknya dipamerin tapi jarum pikiran sehatnya juga harus ditujukan bahwa kalau pikirannya sehat maka semua yang melanggar protokol itu harus diperlakukan sebangun dengan yang dialami oleh Habib Rizik kan itu itu cara orang merelaksasi diri dari kejengkelan terhadap ketidakadilan sebetulnya kalau gak orang pendam-dendam lagi kan dan anggap ya pemerintah memang bener-bener mengincar Habib Rizik dan mengeluk-elukkan yang lain atau memaafkan yang lain saya kira kalau soal-soal begini ini tidak diberesin dulu oleh pemerintah itu saya kira pemerintah akan kesulitan untuk menyakinkan publik padahal kan seperti sejak awal kita selalu menyatakan bahwa kita itu sepakat bahwa memang tidak boleh memaksa soal vaksin tetapi kita juga sepakat bahwa ini salah satu jalan untuk mengakhiri epidemi tapi gak tepat lah kalau disebutnya mengakhiri tapi salah satu jalan mengurangi dampak dari penyebaran virus ini kan dengan vaksin itu dan jalan ini pameran tadi pagi itu kemarin pagi itu hanya ditonton oleh New York Times oleh CNN International dan diolah-olah lagi Indonesia jadi bagaimana mungkin rakyat Indonesia ingin duduk tekun mendengarkan keterangan para medis istana dan berupaya untuk menekan diri tapi kemudian yang diperlihatkan adalah paradoksnya Presiden tidak mampu untuk memberi keyakinan pada PDIP sehingga sebagian besar PDIP mungkin menganggap bahwa ya perintah diam-diam dari Ibu Mega jangan divaksin kan bisa tafsirnya begitu karena sampai sekarang dokter Ripka itu tetap ngotot bahwa dia menganggap ada yang keliru dan keterangan dokter Ripka di DPR kemudian diikuti oleh pakar-pakar termasuk dokter yang dari Cirebon itu yang menganggap bahwa ada prosedur yang salah ada macam-macam jadi kita tahu bahwa vaksinasi itu adalah urusan publik menyangkut kesehatan publik karena itu detailnya harus dimengerti oleh publik kalau dipaksakan itu artinya berarti ada permainan luar biasa di istana sehingga tiba-tiba berita masuk gubernur Banten sudah menyiapkan fasilitas karena itu akan dilakukan penyuntikan masalah mulai besok segala macam jadi gak jelas juga yang mana apakah para medis duluan atau penegak hukum duluan aparat kepolisian atau sekaligus rakyat jadi gak jelas sampai di daerah orang gak jelas siapa yang mesti dahulu divaksin mungkin para menteri berharap supaya publik lupa kita yang paling belakangan padahal sebetulnya urutannya lakukan setelah presiden kabinet yang mesti dilakukan supaya terlihat konsistensi itu jadi tetap ini kekonyolan yang dipamerkan ini adalah kekonyolan demi kekonyolan minta maaf terhadap kekonyolannya oke orang anggap anak selebritis yang gak ngerti apa-apa yang dangkal gitu kan yaudah tapi kedangkalan itu berakibat pada kepercayaan orang terhadap cara pemerintah memilih cara-cara komunikasi dan ini cara komunikasi buruk itu memang dari awal sudah terlihat dan gak dirubah-rubah oleh pemerintah akibatnya ya itu seperti selebritis barusan yang konyol itu dan kemudian kita juga membaca pernyataan dari Menteri Hukum dan HAM yang berbeda pendapat dengan Wakil Menteri sebelumnya kan Wakil Menteri sebelumnya menyatakan bahwa Wakil Menkum HAM yang Profesor dari UGM itu menyatakan bahwa orang bisa dipidana kalau menolak vaksin tapi kemudian Menteri Hukum dan HAM juga menyatakan oh tidak gak ada gak bisa dipidana dan sebagainya ini kan jadi publik sendiri semakin bingung jadi mana yang didengar dan paling mungkin banyak kan akhirnya berpikir lebih aman gak dengar dua-duanya karena sama-sama membingungkan ya itu artinya sebetulnya mesti ada satu yang benar gitu boh dipidana apa gak dipidana gak mungkin dua-duanya salah artinya kalau satu yang benar yang satu dungu kan atau sebeliknya kan jadi satu diantara mereka pasti dungu kan itu kesimpulannya kan memberitahu statement yang bertentangannya cuman itu akibatnya nanti orang marah lagi kok ya memang dungu karena mesti ada yang salah itu masa dua-duanya benar yang satu bilang boleh dipidana tapi juga gak boleh dipidana yaudah jadi sebenarnya dari sejak awal kita sudah menengarai problem yang paling serius itu ada problem komunikasinya dan komunikasi ini tidak adanya koordinasi di istana maupun di pemerintahan iya padahal kita baca ada peraturan presiden atau peraturan pemerintah yang sudah mendefinisikan ternyata dari tahun lalu ini bencana nasional kan udah disebut begitu walaupun disebut bencana non-alam tapi statusnya adalah bencana nasional jadi koordinasi dan keseriusan pemerintah itu harus di dalam kondisi kebencanaan ini benar-benar dipermainkan kalau bencana ngapain mesti pakai selebritis untuk menangani bencana itu gak ada gunanya selebritis itu bukan influencer dalam soal bencana nah itu buat joke-joke dungu ya boleh aja buat bikin-bikin stand up komedi yang sebetulnya slapstick jadi pemerintah memang ikut dungu juga atau memang kedunguan itu berawal dari pemerintah sehingga kejelasan informasi strategi bahkan penanganan kasus-kasus kecil semacam ini itu tidak diperhatikan detailnya jadi komorbitnya tetap menempel yaitu kedunguan sekarang komorbitnya adalah kedunguan sebetulnya oke Bung Roki jadi baru itu bukan baru sehari sebenarnya jadi paginya disuntik malamnya sudah heboh seperti itu kita tidak bisa membayangkan ini kelanjutannya bagaimana karena sebenarnya setelah Raffi ini banyak sekali kemudian para selebriti yang dikerahkan juga untuk menerima vaksin karena itu misalnya ada semacam sekolah selebriti kita bikin kursus menjadi selebriti menjadi selebriti artinya paham tentang public issue bahkan dia mesti mampu bicara global culture global politics prinsip hukum karena dia berhubungan dengan kamera publik jadi sebetulnya tidak ada tapisan orang menjadi selebritis yang seharusnya berjalan di koridor of fame sekarang dia berjalan di koridor of shame koridor yang memalukan sebetulnya jadi ini benar-benar udah lah kita mau komentar apa kalau memang itu satu paket dengan cara pemimpin negara ini mengelola negara yaitu dengan selebriti kan kan seringkali para pemimpin negara istana itu kan memperlihatkan selebritinya selebrisasinya daripada maksud dari satu peristiwa jadi dibungkus dengan selebrasi akibatnya orang dapat kesan palsu terhadap isi peristiwa itu jadi yaudah kekacauan itu yang terjadi sehingga harapan orang juga anggap yaudahlah kita suka-suka aja itu ya baik terima kasih Bung Roki jadi kita sementara bersuka-suka bukan berarti bersuka-suka tanpa menjaga protokol tapi bersuka-suka dalam bentuk yang berbeda itu menertawakan kedungan-kedungan yang Anda sampaikan tadi jadi yang dipertontonkan dalam 24 jam ini adalah festival of stupidity though